mengenai kolam betesda ini dan orang yang harus masuk ke dalam kolam yang terkena goncangan air itu supaya orang yang sakit bisa sembuh saya teringat kepada film-film Indonesia ataupun film barat kalau ada orang yang ulang tahun begitu dijongkrokkan atau diceburkan ke kolam kalau kolamnya bagus ya mending, kalau kolamnya jelek ya badannya bisa sakit-sakit sewaktu kami di tahun rohani itu ada teman kami ulang tahun lalu kami jeburkan ke dalam kolam kami pikir kolamnya itu dalam, rupanya kolamnya pendek jadi sewaktu dicemplungkan itu malah lecet-lecet begitu lepas dari peristiwa ini jangan-jangan ritus orang yang ulang tahun diceburkan ke kolam itu berasal dari peristiwa ini mungkin bisa jadi, bisa jadi mungkin juga kita bisa mengatakan kepada orang itu bangunlah, janganlah berbuat dosa lagi sebagai guyon tapi kan kita bisa membawa segala peristiwa itu kepada Kristus Nabi Yeskiel dalam penglihatannya melihat air yang menyembuhkan dan menghidupkan itu sebagai karunia Tuhan dan Yesus adalah karunia itu sendiri maka Yesus tidak menyuruh orang itu masuk ke dalam kolam tetapi membawa orang itu kepada dirinya yang membawa keselamatan hanya dua kata kerja bangunlah dan angkatlah kemudian dia berjalan dan sembuh Yesus melakukannya pada hari sabat dimana orang-orang Yahudi sangat memegang tradisi pada hari sabat tidak boleh bahkan dikatakan dengan konotasi yang negatif ya tidak boleh ngapa-ngapain begitu yang dilakukan ya hanya memuji Tuhan bisa juga beristirahat karena orang-orang farisi, ahli-ahli hukum juga tidak menjelaskan secara utuh begitu hari sabat itu apa dan Yesus telah melakukannya berulang kali pada hari sabat sebab dia adalah Tuhan dia lebih daripada hari sabat itu kita semua seperti orang-orang yang lumpuh mungkin kita punya masa lalu yang kelam sehingga sangat sulit bagi kita untuk memperbaikinya bahkan untuk jujur kepada orang tertentu pun sulit begitu namun pada hari ini Yesus mengangkat kita dan menyadarkan kita untuk masuk ke dalam hatinya yang penuh belas kasih ada di situ orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit mungkin kita memiliki sakit yang ya mungkin bisa jadi seusia kita atau 33 tahun atau 25 tahun atau 26 tahun tergantung dari mana sakit itu awalnya bermula mungkin kita menyimpan dendam kepada sesama kita saudara-saudari kontrakasi atau mungkin kita merasa tersakiti atas perkataan orang lain sehingga selalu nempel kepada hidup kita Yesus mengajak kita untuk bangun menghadapi hidup sebab dia telah memberikan keselamatan kepada kita kita mengaku dosa dihadapannya bahwa ada beberapa kelemahan di dalam diriku yang tidak bisa dan aku tidak berdaya untuk menyembuhkannya dan Yesus lah yang akan mengangkat itu dan menyembuhkan kita keberdosaan dan kejahatan juga hadir di sekitar kita melalui bisa dikatakan penyalahgunaan otoritas atas hadirnya struktur sosial yang tidak tepat yang tidak baik bahkan kalau kita melihat negara-negara yang awalnya dikatakan negara-negara Kristen sekarang sudah berubah menjadi negara-negara yang tidak mengenal Tuhan Yesus mengajak kita di masa Prapaskah ini untuk masuk ke dalam hati nurani kita dia ingin kita mengatakan apa yang kita butuhkan kita semua tahu dan yakin bahwa Yesus mengerti apa kebutuhan kita tetapi dengan kerendahan hati Yesus mengajak kita untuk seperti orang ini yang meminta bantuan kepada Yesus memberikan peristiwa alasan-alasan dan segala macam kemudian Yesus menyadarkan baik kita berbicara kepada Tuhan seperti itu mungkin bagi saudara-saudari yang sudah begitu lama meninggalkan Tuhan dan tidak bisa berbicara secara bebas kepada Tuhan bisa dimulai pada hari ini atau orang-orang yang menganggap dirinya rajin ke gereja setiap hari berdoa dan segala macamnya mungkin bisa menengok kembali ke belakang apakah aku sudah menempatkan diriku seperti orang yang ingin disembuhkan atau tidak dan pesan Yesus yang terakhir engkau telah sembuh janganlah berbuat dosa lagi